Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimanakah kabar ananda sekalian Semoga kita tetap sehat Dan kita tetap semangat belajar Pada kesempatan pagi hari ini Kita akan belajar tentang Pemanfaatan Dan perubahan energi Pada pembelajaran tematik kelas 4 Tema 9 Subtema 2 Di pembelajaran pertama Selamat menyimak Banyak sumber energi Di sekitar kita Kesemuanya memiliki banyak manfaat Untuk menunjang kehidupan manusia Berbagai sumber energi Dapat memberi manfaat secara maksimal Bagi manusia Jika diolah dengan baik Contoh pemanfaatan sumber daya energi Dan perubahan energi Misalnya gas menjadi panas Bagi manusia adalah penggunaan Gas LPG Gas LPG diperoleh dari pengolahan Dan penyaluran gas alam Gas tersebut berubah menjadi energi panas Sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia Untuk memasak Seperti telah kita ketahui Energi merupakan kemampuan suatu benda Untuk melakukan usaha atau kerja Energi pun dapat berubah bentuk Menjadi energi yang lain Nah berikut adalah contoh Pemanfaatan perubahan energi Dalam kehidupan sehari-hari Contoh misalnya Pembangkit listrik tenaga air Perubahan yang terjadi adalah Perubahan energi gerak Menjadi energi listrik Kenapa begitu? Karena Air menggerakkan turbin pada generator listrik Sehingga generator listrik itu Menghasilkan listrik Contoh perubahan energi yang lain adalah Pada Mobil traktor Yang bermesin diesel Perubahan yang terjadi adalah Energi minyak bumi Yang berubah menjadi Energi gerak Apa alasannya? Karena Energi minyak bumi yang berupa solar Dimasukkan ke mesin diesel Dari mesin diesel itu Menggerakkan Mobil traktor ini Contoh yang lain adalah Setrika listrik ini Perubahan yang terjadi adalah Energi listrik Berubah menjadi Energi panas Kenapa begitu? Karena Energi listrik yang masuk ke elemen Di dalam setrika ini Menghasilkan panas Sehingga bisa digunakan untuk Menyetrika pakaian Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia adalah bangsa Yang dikaruniai Sumber daya alam Yang sangat banyak Dan beragam Sumber daya alam Indonesia Tersebar dari Sabang Sampai Merauke Setiap daerah Memiliki Kekhasan sumber daya alam Masing-masing Sumber daya alam dapat Dibedakan menjadi dua Yaitu Sumber daya alam yang Dapat diperbarui Dan sumber daya alam Yang tidak dapat Diperbarui Seperti telah dijelaskan Pada pembelajaran sebelumnya Sumber daya alam Yang dapat diperbarui Merupakan sumber daya alam Yang dapat dihasilkan kembali Meskipun kita telah Menggunakannya Sumber daya alam ini Tidak akan bisa habis Jika kita dapat Mengelolanya dengan baik Contoh misalnya Hasil pertanian Kemudian hasil perkebunan Peternakan Dan perikanan Merupakan contoh Sumber daya alam Yang dapat diperbarui Ada pun sumber daya alam Yang tidak dapat diperbarui Merupakan sumber daya alam Yang tidak dapat dihasilkan lagi Setelah kita menggunakannya Sumber daya alam Sumber daya alam ini Memiliki jumlah terbatas Contoh minyak bumi Batu bara Gas alam Dan barang-barang tambang lainnya Yang merupakan contoh Sumber daya alam Yang tidak dapat diperbarui Oleh karena itu Kita harus mengelolanya Dengan baik Berikut Adalah tabel Contoh-contoh Jenis sumber daya alam Yang tidak dapat diperbarui Nah Ada sumber daya alam Bukan logam Ada sumber daya alam logam Ada sumber daya alam industri Contoh sumber daya alam Bukan logam Aspal Batu bara Minyak bumi Dan yang lain Contoh sumber daya alam logam Contoh emas Perak Mangan Dan lain-lain Sedangkan contoh Sumber daya alam industri Maksudnya adalah Sumber daya alam itu Butuh untuk pengolahan Kembali adalah Contohnya adalah Berlian Belerang Fosfat Dan lain-lain Negara kita Dikenal sebagai penghasil Barang-barang tambang Minyak bumi Gas alam Tembaga Dan emas Merupakan sebagian dari hasil Kekayaan alam kita Setelah diolah Barang-barang tambang tersebut Dimanfaatkan untuk Membiayai pembangunan Namun demikian Hasil tambang Tidak lam rata Persebarannya Baik jumlah Maupun jenisnya Berikut Merupakan Peta Persebaran Hasil tambang Di negara kita Contoh Misalnya Disini Kita menemukan Hasil bumi Yaitu gas alam Yang ada di Arun Aceh Kemudian juga Hasil tambang Yang lain Contohnya Adalah Marmer Yang ada di Tulung Agung Kemudian juga Ada tambang emas Di Martapura Kalimantan Selatan Dan kemudian Ada juga Tambang tembaga Di Papua Selanjutnya Mari kita Belajar Tentang Sumber daya alam Sebagai modal Bagi pembangunan Nasional Sumber daya alam Yang kita miliki Baik hayati Dan non-hayati Menjadi modal utama Pembangunan Selain dari pajak Modal utama Pembangunan Juga berasal dari Penjualan Sumber daya alam Misalnya Bahan-bahan Tambang Dan hasil Pertanian Yang dijual Atau Dieksporkan Negara lain Dari situlah Kita mendapatkan Uang Untuk Membiayai Pembangunan Banyak sekali Sumber daya alam Yang dimanfaatkan Untuk Kegiatan Ekonomi Beberapa Yang dimanfaatkan Untuk Kegiatan Ekonomi Misalnya Hasil Pertanian Perkebunan Perikanan Peternakan Pertambangan Nah Salah satu Sumber daya alam Yang kita miliki Adalah Berupa Kelapa Sawit Yang Diekspor Hingga Ke luar negeri Salah satu Sumber daya alam Yang kita miliki Berupa Kelapa Sawit Kelapa Sawit Dapat Dimanfaatkan Untuk Membuat Minyak goreng Margarin Dan Bahan Baku Sabun Pemanfaatan Kelapa Sawit Menjadi Beberapa Produk Tersebut Merupakan Usaha Pemanfaatan Sumber daya Alam Untuk Kegiatan Ekonomi Masih Banyak Contoh Lain Tentang Pemanfaatan Sumber daya Alam Dalam Kegiatan Ekonomi Terima kasih Anak-anak Sudah Menyimak Pembelajaran Tadi Pesan Ustadz Dari Sekolah Adalah Don't Forget To Don't Forget To Pray On Time Don't Forget To Obey Your Parents Don't Forget To Study And Be Careful Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh